Mas, kami lah penasaran nih, langsung saja mungkin bisa di, apa namanya, dipaparkan secara detail. Kalau kita lihat, ini elektabilitas calon presiden ya. Belum yang, oh untuk yang pasangan, sama juga ini, 26,9% untuk Anies Muaymin, kemudian 46,7% untuk Prabowo Ibrahim, dan 20,6% untuk Ganjar Mahfud ya. Boleh dijelaskan, Mas? Kalau saya lihat dari grafik, Anies Muaymin ini mulai naik, trendnya ya, mulai naik peranan itu dari bulan Juli 2023. Terus kemudian Ganjar mulai turun itu, diirisannya sejak bulan September 2023. Pertanyaannya, faktornya apa nih, Mas? Ya, ada multiple faktor, tapi faktor yang agak lumayan adalah Jokowi, yaitu pemasangan Gibran ke Prabowo, itu menggerus suara Ganjar, suka tidak suka. Jadi, survei September itu berhimpitan antara Ganjar, Ganjar Mahfud, dan siapa? Prabowo Gibran. Tapi setelah kemudian secara resmi dideklarasikan, kemudian didaftarkan, itu langsung jumlah. Jadi, awalnya itu tipis, 31, 30, antara dua paslon ini, kemudian Prabowo naik ke 40, misalnya. Ganjar stagnan, tapi ada kecenderungan terus, dan kemudian cross Ganjar dengan Anies di bulan Januari. Karena di bulan Desember kami rilis, waktu itu yang posisi kedua, 27%, itu Ganjar, Anies 23%. Tapi kemudian bertukar posisi, Anies naik sekitar 3% lebih, 3,8, kemudian Ganjar turun agak lumayan, yaitu sekitar 6, ya, hampir 7%. Nah, itu cross di Desember dan Januari. Jadi, ada dua cross. Pertama adalah Prabowo Gibran Ganjar Mahfud, itu dia cross di November setelah kemudian mereka dideklarasikan, resmi didaftarkan. Kemudian momentum kedua, terjadi cross, yaitu tukar posisi antara Ganjar Mahfud dan Anies Muhaymin, itu di pertengahan masa kampanye. Ketika, misalnya, debat sudah dimulai, kemudian ada sedikit konsolidasi pemilih-pemilih Anies, yang kemudian sedikit banyak merebut suara tradisionalnya Prabowo, yang tidak suka dengan Jokowi beralih. Kemudian, di sisi lain, Prabowo, itu terus mengkapitalisasi pemilih-pemilih Jokowi, meskipun pada saat yang sama dia kehilangan suara. Tapi kehilangan suaranya Prabowo ditambal oleh, maksudnya, pemilih-pemilih Jokowi ke Prabowo. Sehingga Prabowo, meskipun sebagian suaranya Kak Anies, dia masih dapat sedikit kenaikan dari Desember-Januari.